Kisah Yoshiko Kawashima, Putri Kekaisaran Tiongkok Jadi Mata-Mata Jepang Kisah hidup Yoshiko Kawashima tampak seperti di film-film. Terlahir sebagai putri dari Kekaisaran Tiongkok, ia dikirim ke Jepang setelah jatuhnya dinasti King. Di sana, Kawashima tumbuh menjadi mata-mata Jepang yang bermimpi mengembalikan kejayaan keluarganya. Kerap berpenampilan mewah, ia menjadi tokoh yang selalu diburu oleh media Jepang. Bahkan setelah meninggal, kisahnya terus dikenang dalam sejarah dunia. Ia adalah sosok yang penuh kontroversi. Bagi orang Jepang, Kawashima adalah pahlawan yang penuh inspirasi dan romantis. Namun bagi orang Tiongkok, Kawashima adalah pengkhianat yang paling buruk. Popularitasnya pun kian memudar. Kekalahan Jepang selama Perang Dunia II pun menjadi akhir dari Putri Kekaisaran Tiongkok yang jadi mata-mata Jepang itu. Berikut kisah yang luar biasa dari Yoshiko Kawashima, mata-mata Jepang yang memesona dalam sejarah dunia. Yoshiko Kawashima, Putri Kekaisaran Tiongkok yang lahir di tengah kekaisaran yang sedang sekarat. Yoshiko Kawashima lahir sebagai Aisin Gyoro Sianyu sekitar tahun 1907. Ia adalah salah satu dari 38 bersaudara yang lahir dari Pangeran Shanki. Ayahnya adalah Pangeran Manchu yang memiliki hubungan dengan dinasti Qing di Kekaisaran Tiongkok. Dinasti Qing meraih kekuasaan pada abad ke-17 sebagai penakluk. Mereka adalah suku nomaden yang dengan cepat menggulingkan dinasti Ming. Selama 200 tahun, Kaisar Manchuria telah memerintah kekaisaran yang makmur. Namun saat Kawashima lahir, kekuasaan Manchuria di Kekaisaran Tiongkok pun kian melemah. Pada tahun 1911, sebuah revolusi mengakhiri kejayaan Kekaisaran Tiongkok. Salah satu kekaisaran terhebat dalam sejarah dunia itu pun runtuh. Akibatnya, Kawashima dikirim untuk tinggal bersama teman ayahnya yang berkebangsaan Jepang, Naniwa Kawashima. Sang putri kemungkinan berusia sekitar 8 tahun pada saat itu. Dikirim ke rumah Naniwa di Tokyo, Aisin Gyoro Sianyu kecil pun diberi nama baru. Putri Kekaisaran Tiongkok itu menyandang nama Yoshiko Kawashima hingga akhir hayatnya. Putri di pengasingan yang memilih mengenakan pakaian pria. Yoshiko Kawashima menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang konvensional. Dia menunggang kuda ke sekolah dan mulai mengenakan pakaian pria. Sang putri pun memotong rambutnya menjadi potongan yang parah. Tentu saja tindakannya itu mengejutkan bagi masyarakat Jepang yang sopan. Saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang wanita selamanya, kata Kawashima. Tindakan tersebut mungkin merupakan upaya Kawashima untuk melarikan diri dari pelamar yang dekat dengan ayah angkatnya. Dia tidak ingin menjadi pengantin. Ia bahkan mengatakan kepada teman-temannya, jika saya memiliki 3.000 tentara, saya akan merebut Tiongkok. Ayah angkatnya juga memperhatikan hal ini. Citra publiknya yang buruk pun menarik perhatian media. Hal ini membuat ayah angkatnya segera mengatur pernikahannya. Kawashima menikah dengan pangeran Mongol Ganju Urjab. Namun Kawashima menolak dibatasi oleh pernikahan. Ia pun segera terjun ke dalam kehidupan malam di Tokyo. Pada tahun 1931, pemberontak berusia 24 tahun itu tidak memiliki kontak, keluarga, uang, atau masa depan. Sang putri berpindah-pindah dari ruang dansa, bar, hingga kasino. Tidak memiliki pekerjaan, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan penghasilannya. Saat itulah dia mendapat telepon dari tentara kuantum Jepang. Yoshiko Kawashima menjadi mata-mata Jepang. Tentara kuantum Jepang telah lama mengincar Manchuria. Mereka bahkan menganggap wilayah tersebut yang terletak di sebelah Korea sebagai milik sah kekaisaran Jepang. Pada tahun 1931, perwira Jepang menanam bom lemah di bawah rel kereta api di luar kota Shenyang. Kini Jepang menguasai Manchuria tapi mereka ingin membuatnya tampak sebagai kekuasaan yang sah. Para pejabat Jepang sangat ingin menggunakan dia sebagai tokoh masyarakat. Sebagai kaki tangan Jepang, Kawashima mendapatkan ketenaran di Jepang. Meski begitu, Kawashima tetap menonjolkan identitasnya sebagai putri dari kekaisaran Tiongkok dan pahlawan di Jepang. Dalam salah satu pidatonya, ia menjelaskan, sebagai komandan saya telah beberapa kali menghadapi hujan tembakan. Saya bahkan menderita tiga luka tembak. Tapi ketika saya memikirkannya, saya melihat bahwa, kawan atau lawan, kita semua adalah saudara. Akhir dari Yoshiko Kawashima dalam Sejarah Dunia. Pada tahun 1940, sosok romantis putri Manchu yang menunggang kuda sudah tidak ada lagi. Militer Jepang sudah muak dengan Kawashima. Ia sangat menonjol sebagai mata-mata dan terlalu keras kepala untuk dipercaya. Di akhir hidupnya, sang putri mengalami kecanduan morfin dan opium serta menderita sivilis. Kawashima juga memeras warga kaya Tiongkok sebelum dia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Pada tahun 1941, Kawashima kelelahan, kesepian, dan terkatung-katung. Dengan hanya ditemani monyet peliharaannya, dia kembali ke Beijing yang diduduki Jepang. Di kota itu dia tinggal sampai akhir Perang Dunia II. Ketika pasukan Tiongkok perlahan-lahan membalikan gelombang ekspansi Jepang, uang Kawashima mengalir deras. Semua hartanya dihabiskan untuk memenuhi kecanduan narkoba dan mendapatkan perlindungan dari militer melalui swab. Pada bulan Agustus 1945, pasukan Soviet menginvasi Manchukuo, merebut Pui dan mengakhiri rezim Jepang. Pada 10 Oktober 1945, pasukan Tiongkok merebut kembali Beijing. Keesokan harinya, petugas polisi menangkap Yoshiko Kawashima, alias Jin Bihui, alias Eastern Jewel. Dituduh melakukan pengkhianatan, Kawashima dicap sebagai hanjian, pengkhianat ras dalam persidangan yang dipublikasikan secara luas. Ketika hakimnya kekurangan bukti, mereka beralih ke novel yang ditulis tentang dirinya atau berita sensasional yang dicetak selama bertahun-tahun. Seluruh hidup saya dibentuk oleh gosip palsu, kata Kawashima dari penjara, dan saya akan mati karena gosip palsu yang menyerang. Sang Putri Benar Masyarakat Tiongkok, yang marah atas kebrutalan Jepang selama bertahun-tahun, menuntut hukuman mati bagi matahari dari timur. Pada tanggal 25 Maret 1948, Yoshiko Kawashima dibawa ke halaman penjara yang tertutup es. Ia ditembak satu kali di bagian belakang kepala. Meski telah meninggal, reputasinya terus bertahan dalam sejarah dunia. Pesona dan kecerdikannya tetap ada setelah kematiannya. Bahkan rumor tentang pelarian rahasianya terus berlanjut selama bertahun-tahun. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The La Duta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih.